Halo guys, balik lagi dalam channel gue. Guys, untuk video gue hari ini, gue ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat mengerikan. Dimana saat masih berdetak, sengaja diambil oleh pelaku. Kejadian ini pun terjadi di Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Dan ini merupakan request dari salah satu subscriber. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Seorang pria bernama Haris Mandagi, berusia 49 tahun, yang merupakan warga asli Kabupaten Bolmong, Desa Ambang, Kecamatan Bolang. Pria yang memiliki enam bersaudara di dalam keluarganya, dengan lima orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Haris sendiri merupakan anak kelima dari enam bersaudara. Pria yang dikenal memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, sangat ringan tangan membantu teman atau kerabatnya. Dikarenakan memang Haris dikenal sebagai pria yang baik, ramah dan selalu menjaga hubungan baik tali persaudaraan. Yang diketahui jika dia pun merupakan seorang tulang punggung keluarga. Selain memang ringan tangan, tetapi Haris pun memiliki jiwa perantau. Dia pergi dari Bolmong, kampung halamannya, untuk mengadu nasib di Tanah Minahasa sekitar pada tahun 2010. Lalu dia pun pergi ke Tondano dan membuka usaha Lisa Salon dan Bridal bersama sejumlah rekan-rekannya. Alhasil, usahanya pun berjalan dengan sukses. Hingga saat ini dan menjadi salah satu salon terlaris di daerah Tondano. Pria ini pun memiliki hobi berganti-ganti warna cat rambut. Meskipun usianya sudah 49 tahun, namun dia masih tampak awet muda. Meskipun dia terlahir sebagai seorang pria, tetapi tidak membuatnya benar-benar menjadi pria seutuhnya. Yang ternyata dia pun penyuka sesama. Haris merupakan seorang pria yang memiliki nama panggilan sebagai Lisa. Dia pun menjalani hubungan asmaranya dengan seorang pria sejak tahun 2013. Sejak itulah hubungannya sudah layaknya suami istri yang tinggal dalam satu atap. Kekasihnya ini pun bernama Riko Kumesah alias Koko berusia 31 tahun. Seorang pria yang tubuhnya dipenuhi dengan tato. Merupakan warga desa Paso jaga empat kecamatan Kakasbara, Minahasa. Kejadian ini pun berawal ketika mereka berdua sedang mengerjakan untuk mendekorasi dan merias acara pernikahan yang berada di desa Paso kecamatan Kakasbarat. Yang memang banyak yang merasa puas dengan kinerja mereka berdua. Kemudian setelah selesai mendekorasi, sekitar pada jam 23.30 malam harinya, mereka berdua pun pulang menggunakan sepeda motor menuju Salon Lisa di Tondano. Setelah sampai di sana, tidak lama kemudian keduanya pun pergi lagi ke kota Tomohon dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli obat batuk di sebuah warung. Haris yang memang menanggung hidupnya Koko kekasihnya memberikan uang kepada Koko sebanyak 250 ribu rupiah dan pergi untuk membeli sebanyak 4 dus. Setelahnya mereka berdua kembali ke Salon Lisa yang merupakan tempat tinggal mereka. Sekembalinya ke Salon, Haris yang merasa lelah segera masuk ke dalam kamar dan langsung merebahkan tubuhnya untuk tidur. Sementara Koko duduk di sampingnya sambil mendengarkan musik dan sambil meminum obat batuk yang dia beli. Rupanya pada malam itu Koko merasa sangat gelisah dan tidak bisa tidur hingga waktu memasuki jam 02.30. Tiba-tiba di dalam keheningan malam Koko mengaku mendengar bisikan yang memintanya untuk melakukan kejahatan kepada Haris kekasihnya. Dia sudah berusaha menolaknya namun bisikan itu pun semakin kuat dan usaha penolakan itu pun tidak berhasil yang membuatnya melangkakan kakinya menuju dapur dan mengambil benda tumpul. Dia pun kembali duduk di samping kasur tempat Haris tertidur. Entah apa yang ada di dalam fikirannya pada saat itu sambil memandang Haris yang sedang tertidur Koko langsung melayangkan benda tumpul tersebut kepada Haris. Usai melakukan perbuatan jahatnya itu Koko pun sempat terdiam dan mengamati kondisi Haris kekasihnya. Yang ternyata Haris pada saat itu masih bernafas dan bergerak. Melihat adanya hal itu pun dia langsung mengambil saja dan langsung menikam korban kembali. Tetapi aksinya itu pun tidak berhenti dan tidak puas. Benaknya merasa khawatir korban masih hidup. Koko menuju dapur lagi dan mengambil sajam lalu kembali ke dalam kamar dan langsung melakukan mutilasi kepada tubuh korban. Dan terlihat masih berdetak. Tanpa berfikir panjang dia pun langsung mencabutnya dan lalu meremasnya hingga hancur. Setelah merasa korbannya telah meninggal dunia Koko pun menutupinya menggunakan selimut. Sekitar pada jam 06.30 pagi harinya pelaku mendatangi Marpores Minahasa untuk menyerahkan diri dan melaporkan perbuatan yang telah dia lakukan. Pada saat dilakukan interogasi terlihat jika pelaku ini kondisinya kurang sadar dan awalnya pelaku mengaku jika motifnya adalah mendapatkan bisikan gaib. Pada saat itu polisi pun langsung melakukan pengecekan guna melakukan investigasi dan evakuasi. Pada saat polisi sudah berada di sana benar saja polisi menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan dialami oleh korban. Dan polisi pun segera melakukan evakuasi membawa tubuh korban ke rumah sakit Samratulangi Tondano guna dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan itu terlihat jika korban mendapatkan tindakan kejahatan yang sangat mengerikan. Terlihat pelaku ini seperti melampiaskan amarannya saat korban sedang tertidur. Adanya hasil pemeriksaan itu yang ternyata pernyataan awal pelaku pun tidak langsung dipercaya oleh pihak kepolisian. Setelah dilakukan pendalaman kasus pelaku yang tega menghilangkan nyawa kekasih dan bosnya ini terungkaplah jika sebelum kejadian mengerikan itu terjadi korban sempat menolak ajakan pelaku untuk berkencan sebanyak dua kali. Dan diketahui jika pelaku ini pun merasa cemburu dikarenakan belakangan ini korban terlihat acuk kepadanya dan menduga jika korban memiliki pria simpanan lain. Pada saat anak bagi pak korban ini ada mengakadahan apa ini korban ini? Tidur. Tidur. Manggerung atau? Tidur. Tidur memang. Tidur pulas. Mau ini tidur jam berapa? Tidur. Tidur. Motif atau permasalahan apa sampai mana apa ada masalah atau bagaimana sampai kena balik pelaku. Melihat hal mengerikan yang dilakukan oleh pelaku rencananya pelaku ini akan dilakukan serangkaian uji kejiwaan dengan tujuan agar bisa menggali informasi lebih jauh mengenai permasalahan yang terjadi antara korban dan pelaku. Pada saat anggota kepolisian melakukan rekonstruksi ulang, pelaku melakukan 43 reka adegan. Dan dari sanalah terlihat jika pelaku yang mengaku jika kejahatannya itu dilakukan karena adanya bisikan gaib dan secara spontanitas Namun pada saat rekonstruksi ulang itu terlihat pelaku dalam melakukan kejahatan sudah direncanakan. Adanya fakta yang didapat oleh pihak kepolisian polisi menetapkan dan menjerat dengan pembunuhan berencana dan pelaku dikenakan pasal 340 dengan ancaman maksimal yaitu hukuman mati. Guys, dari kasus ini lagi-lagi jin selalu dipermasalahkan. Jangan sampai kalian pelaku kejahatan sudah mendapatkan tuntutan hukum kalian pun mendapatkan tuntutan hukum dari bangsa jin Memang sih, katanya tingkat kecemburuan komunitas mereka lebih tinggi daripada orang pada umumnya. Yang normal saja kadang kalau sudah cemburu bisa melakukan kejahatan apalagi komunitas itu. Karena untuk mendapatkan kekasih aja sudah susah pasti sekuat tenaga akan dipertahankan. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?